Terima kasih. 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 Terus sekali kan, beep, jika baru di nyalain, on itu beep, terus setelah itu beberapa detik, beep, 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 3 kali Itu tandanya semuanya oke, GPS, oke Nah, sebelum bisa terbang, kita harus milih mode emergency Jadi, ini disini, jadi kalau kita nggak pilih, kita nggak akan bisa terbang Iya, ada yang ketinggian 20 meter, atau masih ketika tertinggi beberapa, atau normalnya kita pakai ya Sarip, bekampas di, katanya, di tablet tadi Nggak, maksimalnya setting berapa seminggu ya Enggak, jadi itu maksimal ketika kita terbang di sesi itu Oh, lagi pasti setinggi-tingginya dong Jadi, ketika keinspeksi tower ini, yang paling aman ya maksimal Karena kenapa? Karena kalau kita, misalnya, di balik tower, kita disini Towernya lebih dari 20 meter Nah, itu akan ada kemungkinan kalau dia akan nampil Nah, makanya kita, dulu yang kampung Kalau 25 meter, towernya? Iya, betul Ini berarti maksudnya, maksimal naik ini Ini harus diterbangin setinggi lebih dari full dulu Biar dia ada justifikasi ketinggian gitu Nanti, ketika pada saat dia pun kita turunin, ini kan seluruhnya Turun, makin turun, makin turun Berarti kalau sinyal atau apa, dia akan naik dulu Naik dulu, baru balik ke sini Nanti, ketika ada sinyal lagi Nah, di sini, coba Ini artinya head mode Dia nggak pakai GPS Karena kita turun GPS-nya off Kalau kita turunin, dia akan turun GPS-nya Kegunaan perbedaan Jadi, kalau tidak pakai GPS, itu dia nggak akan tahu posisinya di mana, Mas Seed on Iya, karena kan nggak ada data GPS-nya Nah, itu jadi dia nanti nggak bisa pakai fitur kampung Dia akan selalu pakai direct landing Karena dia nggak tahu posisinya di mana Jadi, kita hidupin Iya, normalnya kita pakai GPS Nah, tapi ada suatu saat itu GPS tiba-tiba yang gelap atau terjadi Nah, kita pakai high mode Kalau misalnya kita pakai GPS, dia ada sesuatu yang aneh Nah, kita bisa pakai GPS-nya high mode Lalu, kita nanti motor Pokoknya yang ini kita biarin Itu apa? Manual mode Kalau mahal, susah Di sini kita pakai baterai-nya Ini kondisi single GPS-nya Baterai mana? Yang garis 1 ya? 12.50 Iya Di sini high-nya Di sini dia ada menu-menunya Kalau misalnya kita mau center Nah, ini ada telecom-inverest Kalau misalnya Bapak-bapak mau mapping Ngambil botol sekitar sini buat mapping Bisa pakai GPS-nya Kalau mau bikin peta Bisa apa kalau buat kerekamu? Hahaha Atau type off kita Kita mundur aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Kalau tidak Pertama Terima kasih Yang kanan Nah, kita bisa lihat Bunda If Kita ada yang dimana Misalnya kita udah disini Lalu kita Pakai yang navigation tadi Set Kita set Sensor Misalnya kita ambil 15 Lalu kita Kita set center Set center itu berarti disini Jadi di tengah Kameranya kita set Misalnya mau Oh itu tiltingnya Kita setting dulu Lalu kita Select radius Kita start Belajarnya mana? Ini 17 Misalnya kita mau ambil dari 10 meter Nah Kita ada dua situ Lalu kita start Nah Nah ketika dia muter Ini Nah ketika ada sesuatu yang berbahaya Atau masih ingin cancel Kita bisa tekan escape Atau kasih Ini Ini Ya Kita gerakin Itu speednya Speed mutrinya bisa diatur Dia ngatur otomatis Berdasarkan radius Di radius sama Jumlah Sudutnya Besaran sudutnya berapa Sudut per foto Ya besaran Jadi mas mau ambil fotonya Tiap 10 derajat 15 atau 20 Jumlah Ya Jadi Jika dia sudah selesai Dia akan berduit Nah Itu berarti sudah selesai Jadi Jadi Kalau misalnya mau Misalnya diurut lagi Terus mau dapet Kita ambil putaran yang kedua Kita ambil putaran yang kedua Mas bisa lihat lagi bawah Sudah 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 Yang ketika Berikut di Cara Sudah 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 Sampai Ini sama nyerpainnya disana ya? Kameranya Ini ada antinabreaknya? Kenapa? Ada antinabreaknya? Enggak ada sih mas Ketika dalam lintasan dia muter itu ada halangan? Enggak ada Jadi pilotnya harus selalu memaintain pandangannya Oh Jadi kalau mas muter ada gedung atau tiang gitu dia Gak tau Gak tau Kita hindarin manual gitu ya? Iya Nah udah, kalau kita mau landing Sekarang ada ratu slide Kita mau landing Kita mau landing Kita mau landing Tipnya apa? Landing Landing Kalau saya ketinggian sih mas Sekitarnya Jadi obstacle-nya sih Orang-orangnya Ini mau nanggap? Enggak sama aja Kalau saya enggak Ini Ini kamera yang harus selalu Karena kita akan melihat dengan muka Iya Diarah kita enggak bingung nih mas Pegang yang kuat Nah setelah selesai Yang pertama dimuat ini tuh kameranya Kameranya dulu Lalu kita tunggu Berapa detik Biar dia ngepen datanya dulu Kalau datanya udah kesimpan Dari jam mati Biasanya 10 detik Gak ada misal bunyi gitu gak Kadang dia ada Kadang ada bunyi dari kameranya Tapi kalau ambilnya gak banyak Pasti udah kesimpan Kan cepat juga Nah sekarang kalau mati Panas HPnya Panas HPnya Perbedaannya disini Karena dia ini sebenarnya Di dalamnya kan ada GPS Jadi kita bisa Teg 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 Masih panjang prosesnya Yang yang panjang tuh Nanti kita ambil Itu Perbedaannya berapa Dengan di dalamnya 1 meter atau 2 meter 1 meter 2 meter 1 meter 2 meter Tergantung kebutuhan bapak Mau berapa Itu abu bagi kita Yang setelah semua 2 meter 2 meter ya Jadi 2 meter Jadi dia muter lagi kan Yang setelah muter lagi kan Kalau misalnya ada terlalu Renjaga ya Ini memang banyak Bawah jelasin Jadi mau gak mungkin Harus nampilnya Mana-mana Kalau angle-nya ditunggu Kita bisa Kita bisa setting juga Tadi yang saya lihat kan Dua kali ketinggiannya Dua kali ketinggiannya Itu ngambilnya dari Dari atas ya Yang dulu Kemarinnya ke bawah Yang kameranya Kemarin Waktu yang Presentasi Waktu itu pernah Memasukkan itu Bisa kayak ngeliat dari bawah itu Sebenarnya diulang lagi Pengambilan fotonya Beda lagi Iya Nanti kameranya Di Menjil ke atas Ambil dari bawah Berarti dalam Satu kali itu Berarti Bolak-balik ya Misalnya Ambil dulu Dari pandangan dari atas Kemudian naik lagi Dengan pandangannya Dari bawah Karena kalau mau bikin Model 3 dimensi itu Yang dibutuhkan itu Overlap Overlap tiap foto Jadi harus ada overlap Untuk bisa bikin 3 dimensi Kalau cuma dari satu kan Gak bisa kan Jadi kita Kita harus tampilnya Dari beberapa Ketinggian Beberapa Sudut Gak bisa dari satu Nah Ini dia ada 2 SD card Mas Yang tadi Disini Micro SD Ini isinya Flaglock Sama data GPS nya Terus yang ini Dia ada Fotonya Ini untuk Foto Tagger Kita itu Pakai software nya Namanya itu Aztek navigator Nah ini Kita lihat Kita udah sering terbang Banyak ya Nah tadi ini Yang kita ambil Hari ini Paling atas Kita copy Data base Misalnya Memoli Fototape Kopi Data Tulis Sudah Kita Sekarang ke Fototecture Yang duluan Dikopi tadi apa Yang Flagbook nya Dulu Yang dari sini Dulu Ya Yang dari kecil Oh Ini karena dia Bentar Baca 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 Berberapa Dari tadi Ini ambil Fotonya per 10-10 ya eh 15 nih tadi kita 15 ini kalau dibawa untuhan ini ya bisa dibongkar pasang bisa 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 dibongkar tapi kalau mas pakai yang backpack itu biasanya ya udah dirakit aja tas aja jadi gunanya software tadi itu foto taker itu buat bukan 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 jadi kan tiap foto itu videotek dulu mas jadi dia kasih koordinat bukan dia tiap ngambil foto dia sebenarnya juga ngerekam koordinatnya nah itu gunanya nanti buat akurasi juga sih jadi foto taker nya pakai pakai software pakai software nanti setelah dari situ kita bisa ekspor ke konteks capture buat di proses kalau mau kita terbang lagi kita harus ikat dulu fotonya dikosongkan dikosongkan dulu sebentarnya habis ini berapa berapa giga sekali satu satu foto ini dikit sih mas ini satu foto aja cuma 15-16 MB selamat menikmati